Oke, Assalamualaikum Wr Wb Balik lagi di Artirepto Channel teman-teman Kali ini kita akan membahas Resirahin Jauh Darat Atau ular yang paling banyak makan korban Khususnya di wilayah Jawa Barat Dan Pandeglang, Banten Atau di daerah Banten ya teman-teman Nah ular ini Konon katanya Kalau gigit, pasti si korban Akan meninggal dunia Atau kata orang-orang kampung dulu Jalan kita harus searah sama matahari Karena kalau mulai matahari Ular ini ngeliat kita Banyak mitos yang berkembang tentang ular ini Nah ular ini masih terabat dekat Dengan ular derik teman-teman Masih terabat dekat dengan Vapor yang bertanduk Yang ada di gurun pasir Nah kali ini kita membahas tentang Kaloselasma rhodostoma Atau dengan nama lama Agistrodon rhodostoma Atau ular tanah teman-teman Nah ular tanah ini Atau sebagian orang bilang ular gibuk Ular biludak Atau rodos Ya atau Oh macam-macam lah Nama lokal Nah ular ini sangat bandai berkamuflase Ya berkamuflase artinya adalah Dia mampu sama sekali tidak terlihat di habitatnya Atau di Di mana dia menunggu mamsanya Ya dia sangat berhati-hati Atau sangat menyerupai tempat dia Stay atau tempat dia menunggu mamsa yang lewat Ular ini aktif di malam hari Masuk ke keluarga Vipride Atau tarik lipat Disebut juga solenog lipat Jenis bisa hemotoxin yang sangat kuat Nah biasanya Korban gigitan Akibat kalau tergigit ular ini Biasanya akan mengalami Seperti luka bakar Atau pembusukan yang luar biasa teman-teman Karena Dia akan merusak hemoglobin darah kita Ya Tapi tenang teman-teman Di Indonesia Serumnya sudah ada Ya Untuk karya selastorodastoma Atau ular tanah Indonesia sudah punya serumnya teman-teman Tapi amin amin cembam bayi Jangan sampai kegigit ya teman-teman Panjang ular ini kurang lebih hanya 90 cm Dan dia selalu berdiam diri pada tempat-tempat yang Dominan Menyerupai wana tubuhnya Aktif di malam hari teman-teman Dan yang anehnya Ular ini Salah satu jenis Vipride Indonesia Yang berkembang biak dengan cara bertelur Rata-rata Vipride dunia Berkembang biak dengan cara melahirkan Ya Namun Untuk kronostoma Atau ular tanah Atau biludak Atau gibu Dia berkembang biak dengan cara oviparus Atau bertelur Dan mengerami telurnya hingga menetas Nah Rata-rata Korban Gigitan ular ini Tidak melihat Si ular ini Tengah tergeletak Atau tengah stand by Di permukaan tanah teman-teman Karena warnanya yang begitu Menyerupai lingkungannya Dan rata-rata Kalau orang kampung Atau orang daerah Atau Apa namanya Wilayah-wilayah yang terpencil Rata-rata lebih percaya Ke spiritual atau goib teman-teman Padahal Untuk sejenis Ular ini Kita sudah punya serumnya Teman-teman Jadi Jangan Jangan Dulu putus asa Karena rata-rata Rumah sakit besar Untuk si ular tanah ini Kita sudah punya serumnya Teman-teman Nah ini contoh ularnya Teman-teman Ada di depan saya Kalau teman-teman bisa lihat Nah Saya jatuh Kelihatan gak? Kelihatan gak? Nah ini adalah Kalau yang saya lakukan Teman-teman Yang tadi Seperti Sudah saya jabatkan Atau sudah saya beri Deskripsi lebar Panjang lebar Nah ini sudah kurang dewasa Teman-teman Teman-teman bisa lihat Kepalanya yang segitiga Ciri khas Dari piper Ya Kemudian Posisi dia melingkar Itu sudah selalu Dalam posisi Siap menyerang Apapun yang melintas Di depan wajahnya Ataupun apapun Yang melintas Di depan mukanya Teman-teman Dan warna coklat Seperti wajik Di atas badannya Ini Yang menyebabkan Kita tidak melihat Dia ketika Dia ada di tumpukan daun Seperti teman-teman Lihat di depan kita ini Ini adalah Tumpukan kayu kering Ya Nah Ditumpukan kayu kering saja Seulat tanah ini Hampir tidak terlihat Karena ini dalam tandang Jadi kita bisa tahu Di mana posisinya Mungkin Kalau ini ada di tumpukan Kayu kering Di dekat rumah Anda Atau di halaman rumah Anda Mulat ini sama sekali Tidak terlihat Teman-teman Dan dia pendiam Sangat pendiam Dia percaya diri Dengan apa yang dia punya Yaitu Bisa hematoksin Yang sangat kuat Yang mampu Menyumbung bangsa Dalam hitungan detik Bangsanya Teman-teman Tapi untuk manusia tidak Jadi manusia Masih bisa selamat Apabila terkena Digita ular ini Teman-teman Lakukan mobilisasi Kemudian Pergi ke rumah sakit besar Yang sudah sedia Serum anti Bisa ular Nah Mukanya saya sudah terlihat Teman-teman Muka ular ini terlihat Stekul Atau tampan Atau ganteng Atau sarang Itu yang menanggarkan Dari semua jenis Viper Teman-teman Tapi Viper tanah Masuk dalam kategori Ular berbisa Mematikan Ya Beda dengan Fever pohon Yang masuk kategori Berbisa berbahaya Namun Ular tanah Atau peper tanah Teres dari Alvaipa Itu masuk ke jenis Ular berbisa Mematikan Atau bisa Kalau bahasa kera Inggris itu Dengan deadly venom Atau deadly snake Atau ular mematikan Nah Persebaran dia Awalnya hanya ditemukan Di wilayah Jawa Barat Teman-teman Sampai Jawa Tengah Jawa Tengah Tidak terlalu banyak Kemudian ternyata Ada beberapa teman Saya yang menemukan Di Kalimantan Nah ternyata Setelah di tes DNA Ternyata Yang di Kalimantan itu Merupakan Ular tanah Yang ada di Jawa Teman-teman Cuma warnanya Sudah agak sedikit Memerah Nah Kemungkinan besar Ular itu dibawa Atau sengaja Dilepaskan Di hutan sawit Teman-teman Untuk Entah ya Tujuannya apa Mungkin Mereka-mereka yang tahu Jadi kasus Mereka-mereka populasi Di Kalimantan Jadi teman-teman Tidak perlu takut Jadi hanya Hutan-hutan yang dijaga Pemerintah Ya akan Jadi tempat Penelisan mereka Ular ini memang Sangat sulit banget Ditemukan siang hari Teman-teman Biasanya dia masuk Kedalam tumpukan-tumpukan Kayu Genting Atau tumpukan bangunan Yang sudah pada robo Nah jadi teman-teman Jangan lupa Mengusirkan sampah Di rumah ya Karena ular ini Bisa suatu-waktu Ada di situ Untuk menunggu Tikus yang lewat Maka utamanya Tikus teman-teman Tapi dia tidak juga Memakan kata Kodok Ataupun kadang kecil Yang melintas Di depan wajahnya Oke teman-teman Itu tadi sedikit Penjelasan Banyak ya Sedikit penjelasan Tentang si ular tanah Ular kibuk Ular biludak Si Rodos Toma Nah salah satu Senior Guru saya Dosen saya Sepuluh saya Bahkan orang yang Juga menjadi tujuan Saya di reptil Almarhum Pak Budi Suwono Semoga dia Tenang disana ya Dia salah satu orang Atau guru saya Yang menulis tentang Ular tanah Yang menulis tentang Rodos Toma Bukunya pun Menjelaskan tentang Kasus gigitan Rodos Toma Di Banten Banyak banget Buku beliau Yang bisa kita Ambil ilmunya Disitu tertulis jelas Bagaimana Kasus gigitan dia Di pabrik-pabrik Tidaklah di daerah Celegon Atau Banten Dan sekitarnya Karena ular ini Paling banyak ditemukan Di wilayah sana Jadi untuk teman-teman Harus tetap berhati-hati Ketika memang masuk Ke daerah-daerah Yang agak sedikit Gersang Agak sedikit gersang Dan kemudian Banyak tumpukan Daun kering Teman-teman Disarankan Memakai Sepatu safety Walaupun jenis Vipar dapat menembus Selana levis Atau selana terbal Namun beberapa Sepatu safety Mampu menahan Taring mereka Jadi taring Vipar itu Termasuk panjang Teman-teman Mungkin untuk Si ular tanah ini Bisa sampai 2 cm lebih Jadi hati-hati Dengan Taringnya Yang mampu menembus Benda tebal Teman-teman Kecuali memang Kalian memakai Sepatu yang mahal Atau safety banget Ketika masuk Dalam hutan Yang dimana Ada Habitat Ular tanah Teman-teman Kemudian Ular tanah ini Sudah banyak Hobinya Teman-teman Walaupun Kita menganggap Mereka ranjau darat Saya lebih senang Menyebut mereka Ranjau darat Tapi beberapa Teman reptil Yang keep Venomous Atau keep Ular terbisa Menjadikan Ular tanah Juga Hewan Piharaan Favoritnya Oh iya Satu lagi Ular ini Saya pinjam Teman-teman Ular ini Saya pinjam Dari teman-teman Saya kesini Arianto Wibowo Thank you banget Pinjamannya Jadi saya bisa angkat Tentang ular tanah Mencoba Terluaskan Pengetahuan Ular tanah ini Thank you banget Arianto Wibowo Anak Ciputat Saya tidak seperti Temu Cuma beliau Menentikan ular ini Kerumah Jadi ular ini Alhamdulillah Bisa saya angkat Total Kupas tuntas Biar seluruh Teman-teman Di Indonesia Tahu Bahkan di negara Tetangga Yang sudah Nengok ke Arti Reptil Channel Ular tanah Fakta sebenarnya Seperti apa Jadi teman-teman Tidak perlu takut Karena pada dasarnya Si ular tanah Juga takut manusia Cuma kita harus Tetap berhati-hati Karena si ular Tidak tahu Apa yang melintas Di depannya Mungkin Jempol kaki kita Bisa disangka makanan Itu yang menyebabkan Ular tanah Kadang-kadang Menyerah manusia Atau terinjak Teman-teman Karena biasanya Ketika dia bersembunyi Di bawah Dahan kayu lapuk Orang masuk hutan Melintas melintas Melangkahi kayu lapuk Tersebut Kemudian kakinya Kepat melangkah Atau diletakkan Di depan kepala Si ular tanah Itu yang menyebabkan Ular tanah Melakukan serangan Secara cepat Teman-teman Serangan dia Dari lingkaran seperti ini Menyerah ke depan Strike Kemudian balik lagi Keringkaran semula Itu kurang dari 5 detik Teman-teman Jadi Tetap berhati-hati Serangannya begitu cepat Dan kadang-kadang Tidak sadar Si korban Bahwa dia telah Dipatuk oleh Ular tanah Tapi tetap Separa apapun Bisa ular tanah Silah jauh darat ini Separa apapun Bisanya Sebanyak apapun Korbannya Itu lagi-lagi Bukan salah si ular Teman-teman Ingat Satwa liar Hanya Bergerak Ataupun menyerang Menggunakan insting mereka Dan mereka Tidak ada niat Sama sekali Untuk membunuh manusia Jadi tetap Jaga populasinya Teman-teman Karena ular tanah Juga Salah satu reptil Pengahan Meledaknya Populasi Tikus Di Indonesia Di dunia Pokoknya Di Indonesia Pokoknya dia Salah satu Rantai makanan Dimana Tepat ada Di atas tikus Teman-teman Jadi Rantai makanan ini Harus kita jaga Agar Populasi tikus Tidak Meledak Dan menyebarkan Virus-virus Ke manusia Jadi Kalau teman Juga cek Di browser Atau Bebas Dimana saja Manusia Meninggal dunia Lebih banyak Koleh virus Yang dibawa oleh tikus Dibandingkan Digitan ular Lebih bisa Jadi Ular tanah Akan terus Mencegah Meledaknya Populasi tikus Di dunia Oke teman-teman Mungkin sampai sini dulu Jangan lupa like Dan subscribe Arby Reptil Channel Kita nanti akan membahas lagi Konten-konten Ular lokal Untuk menambah Pawasan kita bersama Ingat lagi Saya tidak menggurui Kita sharing Teman-teman Monggo Ya jangan lupa juga Follow instagram Arby Reptil Nah disitu kita sharing Atau teman-teman Mungkin punya kritik dan saran Atau membahas tentang Ular apa Monggo Maksudnya di instagram Teman-teman Arby Reptil Kemudian Jangan lupa like Dan share Arby Reptil Channel Doakan kami Terus berkarya Doakan saya Terus Dapat memberikan Edukasi yang Positif Teman-teman Sampai sini dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye